Khabar baik untuk Anda pebisnis yang ingin berkembang bersama PIK 2. Kami sudah siapkan lahan showroom export-import di kawasan One Business Path PIK 2, lahan yang luas untuk mendukung bisnis Anda di PIK 2. Seperti apa konsepnya? Mari kita berbincang-bincang bersama narasumber dari marketing dan promosi PIK 2, pahak karya terbaru dari Agung Sudayu Group dan Salim Group berikut ini. Halo, selamat siang. Ibu-ibu, apa kabar? Selamat. Nah, Ibu, saya dengar ada produk baru yang ditawarkan di PIK 2. PIK 2 selalu memberikan penawaran-penawaran yang menarik, ya, Bu, ya. Nah, untuk kali ini ditujukan untuk pembisnis yang ingin melebarkan bisnisnya di kawasan PIK 2. Bisa diceritakan, Ibu, seperti apa? Ya, betul. Saat ini disiapkan kawasan yang kami konsepkan sebagai kawasan showroom untuk export dan import. Sama kawasannya adalah One Business Path PIK. Dan ini adalah satu-satunya di Indonesia. Wow, lokasinya sendiri sebenarnya dimana sih ini di PIK 2-nya? One Business Park ini atau showroom export-import ini menempati lokasi yang paling strategis di PIK 2, yaitu tepat di mulut pintu masuk PIK 2 dari arah PIK 1. Jadi, jika kita melewati jembatan PIK 2 dan Jakarta-Banten, itu ada persis di sebelah kiri, di ujung setelah turunan jembatan. Selain itu, lokasinya juga tepat bersemerangan dengan lens-end kawasan kuliner yang tengah viral saat ini di PIK 2. Menariknya lagi, di depan kawasan One Business Park ini juga terdapat lahan hijau seluas kurang lebih 10 hektare yang selain dapat digunakan sebagai taman, juga dapat sebagai parkiran dan juga berisikan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan baik oleh publik maupun pemilik unit. Oke, baik itu dari lokasi, walaupun dari aksesnya sendiri bagaimana? Nah, dan istimewanya lagi, akses menuju kawasan One Business Park ini langsung dari jalan Yosudarso yang selebar 50 meter, diapit oleh langsung dua pintu tol sekaligus. Nih, yang pertama pintu tol Interchange PIK 1 yang menyambung ke tol Jor dan tol dalam kota, serta tol bandara, yang kedua pintu tol PIK 2 menuju Bandara Soekarno-Hatta dan rencana tol baru Tol Kamal-Truk Naga-Rajek sepanjang 38,6 kilometer yang menyambung ke seluruh area Banten hingga Balaraja-Tangerang. Dan waktu tempuh kedua pintu tol ini hanya 3 menit, menjadikan lokasi One Business Park ini sangat mudah dijakau dari segala penjuru. Jadi One Business Park PIK 2 ini adalah kawasan bisnis terpadu, sangat cocok untuk showroom kebutuhan ekspor-import. Kenapa showroom ini cocok untuk produk-produk apa saja? Misalnya untuk furniture, otomotif, tekstil, elektronik, atau mungkin alat-alat kesehatan, juga cocok untuk jasa seperti jasa logistik, percetakan, atau lainnya. Di dekat kawasan One Business Park ini juga direncanakan akan hadir beberapa fasilitas publik, seperti rumah sakit, klinik modern, klinik tradisional SINSE, bahkan juga mungkin supermarket, restoran yang diharapkan dapat saling bersinergi dengan showroom-showroom yang akan dipasarkan ini. Wow, dari segi lokasinya sangat strategis, aksesnya juga sangat mudah dicapai dari mana-mana. Lalu konsepnya sendiri seperti apa sih? Nah, konsep yang dilusung adalah four-in-one. Jadi bisa digunakan untuk 4 kegiatan sekaligus. Konsep pertama adalah warehouse dan showroom, yaitu tempat yang sangat luas untuk bisnis ada, sebagai tempat pameran berbagai macam display, ya tentunya untuk ekspor dan import ya, logistik, maupun sebagai penyimpanan sebelum diekspor. Konsep kedua adalah tempat produksi, misalnya kayak penolahan makanan kecil, snek, rajinan pengan, atau tempat dicetakan, sehingga opsi bisnis yang bisa dijalankan di sini itu semakin luas. Nah, konsep ketiga nih, konsep ketiga berupa kantor atau ofis yang membuat kita nyaman lah ya, untuk bekerja, meeting, berdiskusi, terus lengkap dengan area workshop untuk men-support keahlian Anda beserta tim, gitu. Nah, konsep terakhir nih, konsep keempat adalah sebagai tempat tinggal. Nah, ini spesial nih, bisa. Untuk tempat tinggal juga ya? Betul, selain tempat berbisnis di bawahnya, terus galeri, ini bisa juga sebagai tempat tinggal. Lengkap nanti dengan ruang keluarga, tempat tidur, bahkan dapur untuk peninjang senyamanan Anda. Dan nilai plusnya, Anda bisa mengawasi bisnis Anda 24 jam. Ini yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha, jadi mereka tidak butuh waktu untuk dari rumah ke tempat usaha, membuang waktu, macet, kemudian jadi juga itu bisa menekan biaya. Dan dengan adanya tempat ruang pamer, kemudian juga ruang penyimpanan, dan tempat tinggal di tempat yang sama, itu semua menjadi sangat dimudahkan. Wah, dengan konsep sebaik ini, lalu tipe apa yang dipasarkan? Apakah coupling, ataukah memang sudah langsung jadi ya, sole seperti ini? Pilihan yang disiapkan di sini cukup beragam, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pebisnis. Ada dua tipe utama, yang pertama adalah coupling, yang disiapkan mulai dari ukuran 300 hingga 3.000 meter persegi. Nah, kemudian di situ bisa langsung dibangun sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, bagi yang membutuhkan mungkin yang sudah tidak mau pikir panjang lagi, bisa langsung jadi aja. Itu bisa menggunakan unit-unit yang sudah dengan bangunan. Ada tiga tipe showroom yang tersedia dengan ukuran mulai dari 6x26 dan 8x26 meter persegi. Oke, jadi variatif juga ukurannya ya. Jadi sehingga pebisnis pun mulai dari yang mungkin kecil sampai yang paling besar pun itu bisa join di sini untuk berbisnis di tepat ini ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Itu sekali Bu Yvonne, jadi tinggal pilih aja mau cocoknya yang mana. Dengan harga spesial tentunya lagi promo nih, harga perdana. Ini yang paling ditunggu-tunggu, harga perdana ini seperti apa nih? Dengan harga spesial mulai dari 7,5 M, sudah dapat showroom untuk ekspor-inport. Kalau mau dijadiin rumah juga bisa gitu ya, multifungsi sekali ya. Dan memang lokasinya, yang paling penting tuh lokasinya terdepan di mulutnya PIK 2. Ini sih benar-benar luar biasa ya. Betul, dan benar ya Bu Luluyah, tip seperti ini hanya satu-satunya ada di PIK 2, di kawasan sekitarnya tidak ada ya? Tidak ada. Untuk sekitar Pantai Indangkapuk sendiri ya, kalau kita bandingkan Soho-Soho dan untuk tip showroom lah ya, yang seperti ini, harga sudah di atas 35 juta. Sedangkan sekarang ini untuk kaveling, kita mulai di 30 juta per meter persegi. Jadi ini benar-benar kesempatan yang ikan dan sampai disiasiakan ya, kurang investasinya sangat baik dengan harga yang sangat menarik juga. Betul. Dari 25 juta ke 35 juta itu masih ada spare 10 juta untuk peningkat kenaikan. Dan kemudian ini adalah barang yang lebih baru, produk yang lebih baru dengan konsep yang lebih baik. Tentunya tidak mustahil spare itu pun bisa terlewati. Ya betul, saya jadi tergior nih, pengen buka bisnis di kawasan One Business Park ini. Dan saya sudah tahu dan tidak khawatir dengan keamanan di kawasan PIK 2 ini. Sudah dilengkapi dengan sistem pengamanan CCTV kawasan 24 jam yang dipantau dari Master Control Room, juga lengkap dengan jaringan internet berkecepatan tinggi yang menjadi kebutuhan penting untuk berbisnis ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, tentunya dengan berinvestasi di kawasan PIK 2 ini, Anda akan menjadi bagian dari lajunya roda perekonomian yang dinamis dan terus maju serta berkembang. Kami bukan hanya menawarkan lahan, tapi kami juga membuka pintu menuju peluang yang tidak terbatas. Nikmati peluang emas Anda berbisnis bersama di kawasan PIK 2. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi langsung di Marketing Gallery di 021-588-8000 atau di website www.pik2.com. Ingat selalu, PIK 2.